Intro Inilah petualanganku mendaki gunung berbabu untuk pertama kalinya Kembali ke tahun 2008, hari kami setanggal 27 Agustus Kami bertiga berkumpul Dhani Bramanti, anak Semarang asli penggemar Arsenal Lalu Ahmad Badruddin, anak kudus Fans Manchester United Dan aku, Sugi Kaul, capur wode di supporter AS Roma yang setia Forza Roma Kami berkumpul di kontrakan Akatsuki di Gergaji Dan siap berangkat Kabar buruknya, kami gak dapet pinjaman kamera satu pun Dan HP Sony Ericsson Didin yang ada kamera VGA-nya Kena virus Jadi gak ada foto-fotoan selama perjalanan kami ini Ya sudah, ini sulit Tapi kami putuskan untuk tetap bahagia apapun yang terjadi Dan terutama walaupun tanpa kamera untuk mengabadikan kegantengan kami bertiga Setelah sarapan, kami jalan kaki menuju jalan palawan Di jalan palawan, kami berhasil menghentikan sebuah angkot warna orange Hebat kan? Lalu kami melompat masuk Dan bergembira sepanjang jalan Antusias dengan petualangan yang akan kami hadapi di depan Kami naik angkot sampai depan Java Mall Dari sana kami ambil piece jurusan salah tiga Setelah sampai salah tiga Kami ganti piece lagi Menuju Kopeng Akhirnya, kami sampai di Kopeng Kami lapar Jadi kami putuskan untuk makan dulu Di sebuah warung Yang bernama Setia Kasih Namanya mengingatkan kami Dengan seorang artis yang lagi populer saat itu Aura Kasih Setelah menyelesaikan makanan kami Didin dan Bram Menyalakan rokok mereka Dan menikmati setiap kepulan asapnya Sementara aku Tidak merokok Jadi apa yang kulakukan? Kupikir Sebaiknya aku melakukan sesuatu Maka aku pun menggambar Dan aku pun mulai menggambar Dan inilah gambar pertamanya dari petualangan kami Ini akan menjadi pengganti foto untuk kami Ya, ini akan menjadi sebuah kenang-kenangan yang indah untuk kami Yes, that's great Pukul 1.07 Kami telah berjalan kaki Dari jalan raya di Kopeng Menuju Desa Juntel Sudah kerasa capeknya Kami pun berhenti Dan bergantian tas Mengingat beban tas kami yang berbeda-beda Pukul 1.30 Alhamdulillah Kami sampai di Base Camp Juntel Disambut dengan ramah oleh Pak Ayu Dan kami istirahat dengan sekalian sholat Pukul 1.58 Kami mulai berjalan Dan Dhani Bramanti Sang anak pramuka Menunjukkan keahliannya Menggunakan kompas pidi Pukul 1.30 Setengah jam berjalan Beginilah kondisi kami Bramanti Terlentang dan bertapa Seperti Wisnu Didin Mengeluh Wah Sugiharto orang rokok Terbukti Terbukti Rokok itu punya efek Pukul 15.05 Kami menemukan sebuah penampungan air Air yang dingin Adem bener Banyune milik Kondio Tanya Sugikaul Rauhsah dipikir Sahut Bramanti Bener Rauhsah dipikir Didin pun ikut-ikutan Pukul 16 Kami mencapai Pos bayangan 2 Dengan keibaran Bendera Merah Putih Sang Pusaka Gita Pukul 4.30 Kami mencapai Pos 1 Perjalanan menanjak Membuat kami sedikit Berbicara Pos 1 adalah Tempat istirahat Yang indah Kami berada Di atas sebuah tebing Di samping curang Yang memisahkan Antara jalur pendagian Cuntel Dan jalur pendagian Tekelat Hembusan angin sepoi Dan teduhnya Hutan di sore hari Membuat Didin Bernyanyi Sementara itu Bramanti Teringat Pada pendagiannya Yang lalu Namun Karena dia tidak bisa Mengatakan Kata foto Dia pun mengatakan Aku ngeka ini Pas ngek ini Pukul 17.15 Kami mencapai Pos 2 Beristirahat Pada balok kayu Yang tumbang Dan Mengemil Aduh Aduh Otak Kabeh Bramanti Diatur ngekne Entek Kabeh Gerbe Sahud Didin Badrudin Hari pun Menjadi semakin gelap Dan kami Harus terus bergerak Dan aku Tidak lagi Bisa menggambar Kami melewati Pos 3 Dan Jalur antara Pos 3 Menuju Pos 4 Pemanjar Adalah rute yang Lebat Dan menanjang Saat tiba di pos 4 Hari telah benar-benar gelap Angin berembus kencang Dan kabut Menjadi pekat Jalur setelah pos Pemanjar adalah Jalan setapak Yang diapit curang Di kanan dan kirinya Dalam kegelapan malam Ditambah dengan Bekatnya kabut Dan angin kencang Dari timur Dan cahaya Senter kami yang kecil Membuat jalan itu Terlihat semakin Sempit Dan menyeramkan Kami berhenti Di pangkal jalan itu Dan saling memandang Satu Dengan yang lain Suara angin Begitu mengerikan Kabut Yang menabrak Ranting pohon Seketika menjadi Kumpulan air Yang menetes deras Bagaikan hujan Kami ingin berkemah Sedekat mungkin Dengan puncak Tapi Kami tak bisa melakukannya Dan kondisi ini Harus kami terima Maka di bawah tower Di bagian barat Yang terlindung Dari angin itu Kami mendirikan tenda Dingin Lelah Dan lapar Kami bongkar peralatan Tenda kami dirikan Dalam kegelapan Saat itulah Bramanti yang paling berpengalaman Di antara kami Bertiga Meminta cahaya Untuk meneranginya Mendirikan tenda Aku mencari senterku Tapi tidak ketemu Yang ada hanyalah Korek yang punya senter Di pantatnya Cahayanya kecil Membuat Bramanti kesal Lalu dia pun berteriak Iki opotogi Seketika aku yang kedinginan Dengan bibir yang gementar Menjawab Korek Alhamdulillah Pukul 23.22 Kami berhasil Berlindung di dalam tenda Kami sholat Kami makan Kami ngopi Inilah saat Didin dan Bram Menikmati rokok yang hangat Aku membaca surat Al-Fajr Meneruskan Bacaan Qur'anku Agar besok bisa khatam Di puncak Malam menjadi Begitu dingin Kami pun Berusaha untuk tidur Sementara itu Bramanti telah tidur Ternyata Karena dia punya Sleeping bag sendirian Sementara itu Aku dan Didin Harus berusaha Menghangatkan diri Sebisa mungkin Dengan push up Sit up Dan sebagainya Tapi syukurlah Kami bisa tidur Malam pun berlalu Dan kini tibalah Saatnya pagi menjelang Pagi hari Jam 5.30 Setelah subuh Saatnya kencing Dan ini adalah Tempat kencing Terindah Yang belum pernah Aku lihat sebelumnya Lihat Langitnya begitu biru Ada rembulan sabi Di akhir bulan syakban Yang melengkung Begitu cantik Dan di bawah sana Di bawah cakrawala Terhambar lautan awan Yang memetang Dari timur ke barat Dari selatan ke utara Semua dataran Ditutupi Lautan awan Sementara kami Berdiri di atas sini Di atas bebatuan Di atas semua awan itu Masya Allah Indahnya Kami pun menyapa juga Gunung-gunung disana Ada gunung sumping Dan sindoro Di sebelah barat Sementara di din Yang bangunnya Paling akhir Baru saja kencing Lalu sholat Saat matahari Telah terbit Setelah ritual pagi Kami lanjutkan Ke poncak Berjalan pelan-pelan Karena jalannya Mulai menanjak Dan sempit Kami beristirahat Setelah berhasil Mencapai 3000 mdpl Inilah 3000 mdpl Pertama Yang pernah aku capai Pukul 8 Kami mencapai Persimpangan Antara arah Ke puncak sarip Dan arah Ke kenteng songo Saat itu Kami melihat Seekor burung Elang jawa Terbang di udara Saat menanjak Ke puncak sarip Kami mendengar Seruan dari barat Wow Itu adalah Bendaki yang lain Yang telah berada Di puncak kenteng songo Pukul 8 10 Kami berhasil Mencapai puncak sarip Alhamdulillah Dan Hanya kami Bertiga Yang ada disana Hanya Kami bertiga Kami bersujud Bersyukur Kepada Allah Sang pencipta Dengan semua Keindahan Di sekeliling kami ini Campur aduk Neng jeru weteng Coffee mix Kapal api Energen Dan yang paling berkesan Di puncak sarip ini Aku menghatamkan Sebuah Al-Quran Yang aku beli Di toko Alat tulis Merbabu Di jalan Pandanaran Dan sekarang Disinilah Aku menghatamkannya Di puncak sarip Gunung Merbabu Pukul 10.20 Kami turun Dan Bramanti lari duluan Entah apa yang terjadi padanya Bramanti edan Cepat-cepat Padunis langising Setelah tower Rute menjadi lurus dan miring Dan khas dengan debu musim kemarau Kami berlari Dan menimbulkan Kepulan debu yang begitu dahsyat Gila Jam 11.45 Saking semangatnya kami berlari Ternyata Kami salah jalur Kami menyadarinya Saat kami melihat Batu-batu yang tersusun Seperti gubuk Kami tidak melewatinya kemarin Berarti Pasti kami salah jalur Kami pun berhenti Dan berpikir Apakah jalan terus Dengan kemungkinan Tidak akan kembali Ke Beskent Juntel Tapi malah ketekelan Atau apakah kami harus Mencoba potong kompas Koyone lewat kono Potong kompas Walah batunya mtep Sisan Eh nyambung kuram Untunglah Kami berhasil menghubungi Dengan HP 3315 ku Yang hampir habis baterainya Dan benar Terkonfirmasi Kami ada di jalur tekenan Kami bisa kembali Ke jalur Juntel Dengan potong kompas Dan menyusuri jalur lama Yang menghubungkan Kedua jalur itu Walaupun jalur itu Telah tertutup Rumput dan semak Kami pun mengambilnya Dan benar Setelah 15 menit berlari Kami menerjang Semak pelukar Dan ranting pepohonan Kami berhasil menemukan Jalur Juntel kembali Benar Janjan Gila sepatuku Pukul 12.18 Tak lama setelah Kegembiraan menemukan Jalur yang benar itu Kami memperoleh Hadiah lain Yang sangat istimewa Edelweiss Aku tahu Ini tidak benar Tapi Didin dan Bramanti Memetik Edelweiss Sambung abadi Edelweiss ini Abadi tenan pora Heee Aku nguwe Awet SD Isi Aku penosisan Bram Pukul 12.25 Kami sampai juga Di pos tiga Tanah lapang Yang indah Dengan padang rumputnya Yang membuat betah Solat sek Poh mangan sek Mangan sek Mangan mi Solat Bali Gaul Dan saat itulah Kami bertemu Dengan dua orang pendaki Yang berpengalaman Aku bisa melihatnya Dari semua Yang ada pada mereka Kami saling menyapa Sedikit basa-basi Yang menyenangkan Dan mereka melanjutkan Perjalanan Kami pun kembali Melanjutkan perjalanan Turun Dan tak lama Dari pos tiga Kami panen Buah murbei Panen Panen Enak Enak Segar Maklum Namanya juga lelah Dan haus Dan lapar Kami tetap berlari Saat teman terjatuh Nah inilah anaknya Saat kami melihat teman kami terjatuh Kami bukannya sedih Tapi tertawa gembira Jam 2.00 Kami mencapai tempat Penampungan air Yang kami jadikan tempat istirahat kemarin Kami beristirahat Lagi disana Dan Bramanti Mulai membuat rumusnya Maka Dinamakanlah itu Rumus Bramanti Bahwa waktu naik Adalah sama dengan Empat kali waktu turun Atau bisa juga dikatakan Waktu turun Adalah seperempat Waktu naik Tapi harus lari ya Dan ada kebodohan juga disana Kami begitu gembira Melihat air yang dingin Dan segar itu Dan ingin sekali Meminum minuman yang segar Kopi mix masih ada Es kopi mix pasti akan istimewa Maka kopi mix pun masuk gelas Lalu tambah air segar Yang dingin Adem bener itu Maka jadilah es kopi mix Yang kopinya Gak larut Gak mau nyambur sama airnya Pukul 2.51 Alhamdulillah Kami mencapai perkebunan Desa Cuntel Dan bertemu dengan orang Yang berhasil kami telpon tadi Di kebunnya Namanya Pak Pranoto Bramanti pun menyapanya Oh Niki Pak Anungge Tapi dia lupa namanya Pukul 3.05 Di bus game Kami salah tingkah Karena kami membawa Edelweiss Yang seharusnya Tidak kami bawa Kami sembunyikan Bersama kantong sampah Maka saat ditunjukkan Oleh Pak Pranoto Tempat sampahnya Kami harus membuat Alasan untuk Tidak membuang sampahnya Di sana Setelah istirahat Mandi Sholat Kami bergegas pulang Jalan lagi Dari desa Cundel Menuju jalan raya Kopeng Hari sudah redup Ketika kami sampai Di jalan raya Kami harus menunggu Beberapa lama Sampai kami Mendapatkan peace Untuk kami Yang mengangkut kami Ke arah Salatiga Maghriban di Sholatiga Pasar sapi Yang sudah gak ada sapinya Di sebuah masjid Di sana Kemudian Lanjut pulang Naik bis Ke Semarang Kami merasa Begitu senang Tapi di saat Yang bersamaan Kami juga merasa Tenang Karena kami akan pulang Sementara itu Tubuh kami Merasa sangat lelah Jadi perasaan Yang senang Dan tenang Ditambah dengan Lelah yang begitu Sangat Membuat kami Tidur terlelap Aku dan Bramanti Tidur memeluk Kerir kami Masing-masing Kemudian kami turun Di depan Ikidi Karyadi Untuk kemudian Berjalan kaki Dengan lutut Yang koplak Sempoyongan Bahkan Didin saja Sampai hampir Terjatuh Di trotoar Pukul 8.45 Kami tiba Di kontrakan Akatsuki Di Gergaji Kami sangat senang Dengan perjalanan ini Kami selamat Tidak kurang Satu apapun Malahan kami pulang Dengan sebuah pengalaman Yang tidak akan Pernah kami lupakan Itulah akhir Perjalanan kami Kali ini We'll be back In the next Koul Adventures Bye-bye Koul-koul Koul-koul Terjatuh 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 Terjatuh